Inilah pelaku berinisial Aka, Abdul Kohir warga kampung Perdaw, pembunuh sadis yang tega membunuh istri dan anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun. Peristiwa mengunaskan ini terjadi di desa Sepasso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu 13 Juni 2021. Pelaku melakukan aksi sadisnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang saat kedua korban berada di dalam rumah dan posisi anak sedang tidur di ayunan. Pelaku lalu menyerang kedua korban dengan membabi buta. Usai membunuh istri dan anak kandungnya, pelaku mendatangi masjid Al-Ihya yang tak jauh dari rumahnya dalam keadaan bugil. Pelaku kemudian menyerang jamaah masjid. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap pelaku untuk diamankan dan melaporkan ke polsek terdekat. Kapolras Kutai Timur AKBPW Lijatmoko menjelaskan, pelaku sempat melukai dirinya sendiri dengan luka sayatan di leher dan alat vitalnya. Sebelum beraksi, pelaku juga sempat ditegur tetangga karena pelaku bersikir di dalam rumah tidak memakai baju. Setelah ditegur, pelaku ke kamar mandi untuk melanjutkan zikir, kemudian ditegur untuk yang kedua kali. Jadi kronologisnya itu pelaku pada hari Minggu, sekitar jam 19 Wita, itu ke masjid, ke masjid Al-Itsa. Jadi masjidnya itu, lokasinya itu dekat dengan rumahnya, sekitar 100 meter saja. Nah, di situ pelaku ngamuk kan, di situ waktu jamaah melaksanakan kegiatan pengajian. Kelas saksi yang lainnya juga menuju ke rumah pelaku untuk memberitahu kepada keluarganya kalau pelaku sebut ngamuk di masjid. Tapi setelah didatangin di rumah pelaku, didapetin istri dan anaknya sudah bersimbah darah dalam keadaan meninggal dunia di rumah pelaku tersebut. Saat ini pihak kepolisian mengamankan barang bukti sebuah senjata tajam, ayunan dan bental milik korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif dibalik pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku. Dugaan sementara pelaku tidak sadarkan diri saat menghabisi nyawa istri dan anaknya. Jika memungkinkan, pelaku akan menjalani tes kejiwaan. Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutim, Kalimantan Timur.